Pemisah dipulangkannya 46 jemaah haji yang berangkat dengan menggunakan agen travel asal Kabupaten Bandung Barat membuat Wakil Gubernur yang juga PLH Gubernur Jabar, UU Rezana Urum, Prihatin. Dirinya berharap masyarakat mempertimbangkan syariat ketika ingin berangkat haji dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Agama terkait kesahan travel yang digunakan. Ditemui usai rapat paripurna DPRD Jawa Barat beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur Jawa Barat yang saat ini menjabat sebagai PLH Gubernur Jawa Barat, UU Rezana Urum berharap masyarakat lebih berhati-hati dalam melaksanakan proses ibadah haji. Dirinya menyadari keterbatasan pemerintah dalam melayani masyarakat Jawa Barat yang jumlah peminat hajinya terbesar dibandingkan provinsi lain bahkan beberapa negara Islam. Namun dirinya berharap keberadaan ONH Furoda yang merupakan undangan dari kerajaan ataupun kedutaan tidak digunakan oleh oknum-oknum tertentu. Masyarakat pun diharapkannya mempertimbangkan syariat dan selalu berkoordinasi dengan kemenang untuk mengetahui kesahan sebuah travel haji. Harus benar-benar selektif, hati-hati, kalau perlu dan bukan kalau harus berkoordinasi dulu dengan kemenang. Apakah travel ini benar atau tidak. Apalagi kalau Furoda itu di bawah 350-300 juta juga akan dipertanyakan. Karena kan Furoda ini pertama mungkin harus bayar fasilitas seperti ONH Plus untuk di Mekahnya, untuk hotel, untuk kendaraan, untuk fasilitas yang lain kan itu ONH Plus. ONH Plus 150 juta kan. Ditambah pisah yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak lewat pemerintah kita yang tidak memiliki kuota tertentu kan 200 juta itu harganya. Nah oleh karena itu saya berharap jangan terulang kembali. Ini baru ya. Kemarin umroh banyak yang dikembalikan. Sekarang adik Haji Furoda, jadi jangan terlalu semangat, tapi ihtiar sarea juga harus dipertimbangkan. Terutama tetap berkoordinasi dengan kami pemerintah, itu dengan pihak Kementerian Agama. UU pun menyatakan jika ada penipuan, penindakan terhadap travel yang bersangkutan merupakan urusan dari KPH.